Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wan Siptewan Wartawan Seri Boko.com Kota Pakaralam Semata Selatan Hari ini melaporkan dari kawasan Kepunte Melaporkan dari kawasan Kepunte Yang berada di Gunung Dempo Kota Pakaralam Melihat aktivitas para tugas pemetik Pucuk Kepunte Di kawasan Kepunte Gunung Dempo Saat ini para petugas ini memetik teh Tidak lagi menggunakan tangan atau dipetik secara manual Namun terlihat dari sini mereka sudah menggunakan mesin yang membuat lebih praktis Dan yang juga lebih banyak Ini tampak dari kejauhan memang mereka sudah menggunakan mesin atau alat secara modern Tidak lagi seperti dulu yang secara manual dipetik menggunakan tangan Ini dia teman-teman Ini kebun ini areal kebunte yang dekat dengan mesjid Nah ini para petugas pegawai yang mengangkut hasil petik mereka tadi Jadi kita lihat dari jauh jika dulu memetik teh masih menggunakan tangan manual Dipetik satu persatu Namun saat ini mereka sudah menggunakan mesin Seperti mesin potong rumput Yang langsung memotong bagian pucuk teh dan langsung masuk ke dalam wadah yaitu karung Amin teman-teman Bisa kelihatan dari jauh Mereka memetik teh saat ini tidak lagi menggunakan manual atau tangan namun sudah menggunakan mesin Ini dinilai lebih cepat Bisa Menghasilkan hasil panen lebih cepat Namun tetap harus menggunakan strategi Tidak Karena yang diambil hanya pucuk-pucuk teh saja teman-teman Ini hamperan kebun teh Yang kita lihat dari kawasan Nah itu Gunung Dempo Jadi dari sini ada sekitar puluhan petugas Yang sedang memanen Ini petugas ibu-ibu yang mengangkut hasil petik pucuk menggunakan karung Ini petugas ini alat yang digunakan Ini hampir mirip seperti motong rumput Ini aktifitas setiap hari yang kita lihat di kawasan perkebunan teh PTPN 7 Kota Pagar Alam Di sini hamperan kebun teh tampak jelas Sejauh mata memandang teman-teman Dan di sana terlihat gaganya Gunung Dempo Meskipun sedikit tertutup awan Ini teman-teman Ini mereka teman-teman Masih terus mencari lokasi yang belum di petik Ini salah satunya Ini salah satu petiknya teman-teman Jadi pakai mesin sekarang Wang Tidak lagi pakai ini Tapi masih tidak seluruh Makanya masih tetap pucuk-pucuknya baik kan Ini teman-teman salah satu pegawai PTPN yang melakukan pemertian Dengan menggunakan alat yang sudah modern Tidak lagi secara manual Nah ini teman-teman Ini teman-teman Mari kita lihat langsung cara mereka memetik Banyak orang yang nak nanya ucap manu nih Ancara metik pucuk teh itu Jadi kita jingokkan ini bawa mucuk Kalau dulu manual kan Nah ini teman-teman Kita saksikan langsung Pegawai PTPN yang memetik Nah ini teman-teman Itu mereka punya alat sendiri Nah ada cara sendiri benar teman-teman Jadi karungnya sendiri tidak sembarang karung Jadi diikat di pinggang Yang satu megang bu ya Oh yang bapak juga langsung sekalian menggengsir ya Nanti gandian kalau anu Oh iya 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 Ini teman-teman Jadi tidak sembarang teman-teman Ini teman-teman Ini teman-teman Jadi yang diambil hanya pucuknya saja Bukan Mereka secara bergantian Jadi tidak perlu memutar badan Jadi Ketika Mulur Jadi bagi teman-teman Yang ingin melihat langsung Cara Memetik Yang ingin melihatannya Terima kasih gantian nah jadi disitu gantian itu jadi dia perlu nak motor balik motor balik demikian teman-teman laporan dari saya dari kota ke dalam hai pemirsa selipopo tv jangan lupa komen like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya